Halo semuanya, ketemu lagi di channel Learning Progress bersama saya Delta Rahwanda. Kali ini saya akan share atau berbagi 5 ide kegiatan sosial yang bisa kita lakukan berdasarkan skill yang kita punya. Jadi ide berkegiatan sosial itu banyak sekali kawan-kawan, jadi kita bisa lakukan apapun sepanjang itu bermanfaat. Namun kali ini saya akan berbagi 5 ide kegiatan sosial berdasarkan skill yang kalian sudah punya. Ide kegiatan sosial yang pertama adalah dengan mencari pakaian layak pakai. Jadi kita kumpulkan pakaian-pakaian layak pakai, kemudian bisa kita sumbangkan kepada orang yang membutuhkan. Atau kita sumbangkan kepada orang-orang yang terkena bencana banjir, gempa bumi, dan lain-lain. Dan yang perlu diingat adalah baju layak pakai berbeda dengan baju bekas. Karena terkadang baju bekas itu tidak layak pakai lagi. Makanya kalau kita datang ke sebuah tempat bencana yang banyak baju bekasnya itu banyak tidak dipakai. Karena baju tersebut tidak layak pakai lagi, tapi tetap disumbangkan. Jadi kita hindari memilih baju yang tidak layak dipakai. Maka dari itu saya menyebutnya baju layak pakai. Ide kegiatan sosial yang kedua adalah dengan mengumpulkan mainan-mainan bekas. Jadi kalau kita, anak kita, atau adik kita punya mainan-mainan bekas yang sudah tidak terpakai lagi. Kemudian daripada dibuang, kita bisa bawa mainan-mainan tersebut ke rumah sakit anak. Tapi perlu diingat bahwa mainan-mainan tersebut sebelum dibawa ke rumah sakit, kita harus bersihkan terlebih dahulu agar steril. Karena kita akan membawanya ke rumah sakit. Ide kegiatan sosial yang ketiga adalah menjadi donor darah. Jadi kawan-kawan, donor darah ini bisa kita lakukan rutin terus-menerus. Karena kegiatan donor darah ini akan memberikan dampak positif ke tubuh kita. Karena darah yang ada di tubuh kita akan semakin bagus dan baru tentunya. Jadi ini bisa kita mulai minimal umur kita 16 atau 17 tahun. Ide kegiatan sosial yang keempat yaitu dengan mengumpulkan buku-buku yang bagus, buku-buku layak baca kepada, dan kemudian kita serahkan kepada anak-anak atau kelompok belajar, taman belajar yang ada dan yang kita sudah tahu. Jadi kita bisa kumpulkan buku-buku kita yang sudah tidak terpakai atau sudah tidak di level kita lagi. Artinya dulu buku-buku kita masih kecil atau buku anak kita, anak kita sekarang sudah remaja. Jadi buku tersebut bisa kita salurkan agar lebih bermanfaat dan dapat dibaca oleh anak-anak lain yang membutuhkan. Ide kegiatan sosial yang kelima yang juga sangat mudah kita lakukan. Namun kegiatan ini perlu sebuah persiapan ya, yaitu kita datang ke sebuah panti asuhan atau ke panti jumpo, kita datang ke sana dan memberi hiburan kepada adik-adik yang ada di sana atau para orang-orang tua yang tinggal di panti jumpo. Kalau kalian punya background seorang pesulap misalnya, kalian bisa memberikan hiburan sulap kepada adik-adik yang ada di sana. Tapi kalau kalian adalah seorang storyteller yang suka bercerita, kalian bisa menceritakan atau memberi cerita kepada adik-adik yang tinggal di panti asuhan atau kepada orang tua yang tinggal di panti jumpo. Oke itu tadi kawan-kawan 5 ide kegiatan sosial yang bisa kita lakukan secara sederhana dan dapat kita mulai kapanpun dan dimanapun. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!